Pada kegiatan hari ini, staf kecamatan Pasir Belengkong yang khususnya staf kasih pemerintahan terdiri dari dua orang yaitu Bapak Abdul Lani dan Bapak Budiansyah melaksanakan kegiatan di lapangan. Kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi tanaman tumbuh, tanaman yang di atas lahan warga yang terdampak pada titik koordinat tapak pembangunan tower saluran udara pelan 50 kof dari pet-pelan persero cabang balik papan sekaligus melaksanakan pengukuran tanah bersama pemilik lahan. Titik koordinat tersebut berada di lahan warga yaitu Bapak Haji Semi di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong. Untuk selanjutnya, melakukan proses ganti untuk oleh tim kantor jasa penilaian publik. Adapun tanaman tumbuh yang terdampak pada titik koordinat tapak pembangunan, power saluran udara tegangan tinggi yaitu pohon kopi, pohon pisang, dan pohon kapok. Terima kasih.